Oke kita mau bangun nih rebuild Honda NSR 150R atau orang yang bisa bilang single air untuk bangun single air ini NSR itu yang susah sih body partnya ya karena detailannya pun udah langka kebetulan kita udah dapet nih semua body set belang-belang ya ini dapetnya belang-belang Hai semua Hai semua nos new all-stop AC beberapa udah-udah saya coba-coba kayak saya sole ikutin penampakan sama-sama sebuah original ini susah banget tidak di carinya ada yang ada yang dapet di Thailand ada yang dapet di sini ada yang dapet di luar busingnya ya ini nanti kita mau event kuah event total kita mau event bikin warna Hai ya jadi kita samain semua warnanya merah hitam Oke diantara semua yang paling sulit itu tangki-tangki saya dapet new brand new di Thailand dan harganya ngamain-main ya lumayan banget ini total semua tangki sama body body baru semua ya baru semua ini sekitar hai 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 hampir 15 juta ya untuk semua ini memang bangun NSR tuh harus siapin post-check yang sangat-sangat kekalem karena partnya susah dan mahal dan langka juga itu yang bikin jadi untuk tips yang membeli NSR yang perlu perhatikan kalau bodinya sesama mengatasi ada yang mata-mata apa-apa yang utama tanki usahakan cari NSR SP dan tanki jangan sampai ada yang bolong selamat kekaratan karena bahan sekali ya yang yang single-air aja pengennya sekitar 7-8 juta ya sampai Indo ini berikutnya kalau yang SP SP dengan kurs bat ya hitung rupiah udah mau 20 juta tankinya doang baru NSR SP oke itu aja nanti kita lanjut ke proses setelah udah jadi catnya dan kepasang di motor